Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Siti Nuliani SPD dari SMP Negeri 2 Pangkalan Kabupaten Karawang Kali ini saya akan melakukan aksi nyata dari pelatihan mandiri yang saya ikuti Pada platform Merdeka Mengajar Dengan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum harus berubah Sebelumnya mari kita ingat kembali tentang pengertian kurikulum Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum tersebut memuat 4 komponen utama Yang pertama adalah tujuan Yang kedua adalah isi atau konten Yang ketiga strategi Dan yang keempat adalah evaluasi Akhir-akhir ini kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kurikulum kita harus mengalami perubahan Dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka Nah pertanyaannya, mengapa kurikulum perlu berubah? Ada beberapa alasan yang menyebabkan mengapa kurikulum kita harus berubah Yaitu yang pertama agar relevan dengan perkembangan zaman Yang kedua agar dapat memenuhi kebutuhan siswa Dan yang ketiga agar dapat menyiapkan generasi yang visioner Selain itu, saat ini berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid Menghadapi dunianya yang penuh dengan tantangan Antara lain, perubahan iklim global, teknologi digital, transformasi budaya, dan industri multinasional Untuk menerapkan kurikulum Merdeka tersebut diperlukan tiga pilat pendidikan Siapakah tiga pilat pendidikan tersebut? Di antaranya adalah satu orang tua Kedua adalah sekolah Dan yang ketiga adalah masyarakat Pada perubahan kurikulum ini, transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila Perlu kita pahami bahwa kurikulum bersifat dinamis Dan akan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks karakteristik murid Sesuai dengan kebutuhan mereka Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyimak penyebaran pemahaman tentang mengapa kurikulum harus berubah Sampai bertemu di kesempatan berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh